Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang berbahagia Para penempuh mata kuliah pengantar akuntansi Sukses selalu untuk Anda semua Pada video kali ini saya akan berbagi informasi Bagaimana cara menyusun neraca saldo Ini salah ketik ya Bagaimana cara menyusun neraca saldo Nah, neraca saldo ini Merupakan tahapan peringkasan transaksi Atau summarizing Sumbernya berasal dari buku besar Data yang ada di buku besar Diringkas, disajikan di dalam Satu daftar yang disebut dengan neraca saldo Nah, di video saya sebelumnya Tentang classifying atau pengelompokan transaksi Kita telah belajar bagaimana cara Memposting transaksi dari jurnal umum ke buku besar Nah, ini asumsinya sudah jadi Ini buku besarnya Selesai Nah, pada video kali ini Bagaimana buku besar ini Kita ringkas Kita ringkas atau summarizing Lalu kita tata dalam sebuah daftar Yang namanya neraca saldo Pertama kita siapkan daftar neraca saldonya Ya, dengan kop atau judul Tiga baris Satu nama perusahaan Dua neraca saldo Yang ketiga baris ketiga adalah periode Ya, yang untuk contoh kita ini Karena kemarin transaksinya satu bulan Jadi per 31 Oktober tahun 2023 Nah, ini adalah kode akun Buku besar yang kita miliki Sudah kita miliki ini Ini nama akunnya Kebetulan ini sudah saya urutkan Ya, karena kalau basisnya Kita mengerjakannya urut dari jurnal Posisinya seperti ini kemarin Habis kas Panah Bangunan Ya, lalu ini sudah saya urutkan Bagaimana urutannya Saudara pemirsa lihat ya Dari ini Yang angka depannya satu Ini semuanya adalah aset atau harpa Ya, lalu yang dua Ini adalah utang Tiga, ini kelompok modal Empat, kelompok pendapatan Lima, kelompok beban Nah, harta atau aset yang kelompok satu Ini kita bagi dua Ya, aset lancar Yang kodenya satu nol Lalu aset tetap Yang kodenya satu-satu Nah, ini Tapi sebetulnya ada berbagai cara Untuk membuat kode akun ya Tapi ini yang paling sederhana Seperti ini Sebetulnya jenis aset itu Yang lengkap tidak hanya dua ya Tetapi ada lima kategori Satu aset lancar Dua investasi Tiga aset tetap berwujud Empat aset tetap tidak berwujud Yang kelima aset lain-lain Tapi dalam pengantar akuntansi Yang masih sederhana ini Biasanya hanya di beberapa literatur Dipisahkan jadi dua Aset lancar Dan aset tetap Aset lancar itu aset yang umurnya Kurang dari satu periode akuntansi Satu tahun ya Kalau aset tetap Aset yang umurnya lebih dari Satu periode akuntansi Satu tahun Tanah, bangunan, peralatan bengkel Ini aset tetap Kas, piutang, perlengkapan bengkel Ini aset lancar Ini ada perlengkapan bengkel Ada peralatan bengkel Iya Kalau perlengkapan Itu adalah Supplies Itu bahan habis pakai Jadi kalau perlengkapan bengkel Yang habis pakai di bengkel itu apa Misalnya vaselin Atau apa Begitu kecil-kecil Barang kecil-kecil Yang dipakai Habis Tapi kalau peralatan bengkel Dia itu alat Dipakai tidak akan habis Begitu ya Lalu ini berikutnya Kelompok 2 ini adalah utang 2-0 ini utang lancar 2-1 utang jangka panjang Utang bank itu utang jangka panjang Demikian ya Baik, kita mulai Caranya Kalau buku besarnya Bentuknya T seperti ini Langkah pertama Lakukan penjumlahan Sisi debit Lakukan penjumlahan Sisi debit Biar rapi saya garis ya Garisnya Ini Oke Ini kita jumlah Ini jumlah sisi debit Lalu sisi kredit Ini juga kita jumlah Sisi kredit Nah Sisi debit 155 juta Sisi kredit 98 juta Berarti ada sisa Ada selisih Ini yang disebut dengan saldo Caranya nulis saldo Ditulis di angka yang besar Seperti ini Tulis saldo Selisihnya Ya Jadi selisihnya Kita selisihkan Dengan angka ini Nah Ketemunya Saldo 57 juta Debit Ya Karena ini Posisinya debit Kiri itu debit Kredit itu kanan Berarti untuk cash Atau 101 Saldonya adalah 57 juta Debit Maka tinggal kita masukkan Kedaftar terasa saldo Ya Ini saya pandu Untuk mengingat-ingat Cashnya Nah ini Dibawa ke sini Ya Cash Sudah ketemu Lalu berikutnya Angkanya Kita masukkan Ini Ke debit Ya Ke sini Ya Kita ketik di sini 57 juta Ya Selesai Berikutnya Tanah Nah Karena tanah ini Angkanya hanya satu baris Satu jenis Ya tidak usah dilakukan Proses penjumlahan debit Penjumlahan kredit Tidak usah Karena angkanya sendirian Otomatis ini saldonya Tanah Debit ya ini ya Masukkan di sini Debit 150 juta Oke Selesai Berikutnya Bangunan Debit Angkanya juga satu macam Ya tidak usah kita jumlah Sisi debit Jumlah sisi kredit Tidak usah ya 100 juta Lalu berikutnya Modal Alfian Ini juga karena satu macam Angka Tidak usah kita jumlah Sisi debit Sisi kredit Ya angka ini otomatis Menjadi saldo 350 juta Modal Alpian Ini ya Oke 350 juta Dan seterusnya Semua buku besar Dicari saldonya Nah kalau seperti ini Peralatan bengkel Ada debit 50 juta Debit lagi 40 juta Ya sudah Tinggal kita jumlah 90 juta Itu saldonya Terus Peralatan bengkel 113 ini 90 juta Ya sampai disini Jelas ya Ada kesulitan enggak Dan seterusnya Nah kalau semua Lengkap Saudara kerjakan Nanti tampilannya Seperti ini Nah Tampilannya Seperti ini Kode akunnya Sudah lengkap Ini saya kerjakan Biar tidak terlalu lama Saya potong Saya sudah menyiapkan ini Ini Saldo-saldo tadi Kita masukkan Ya Semuanya Kalau posisinya kredit Ya letakkan di kredit Kalau posisinya debit Letakkan di debit Lalu lakukan penjumlahan Disini Kalau sudah selesai semua Ya 419 Ini juga di jumlah Nah Kalau pekerjaan Saudara benar Maka jumlah debit Dan kredit Angkanya harus sama Nah disinilah Begitu Angka debit Dan kredit Tidak sama Berselisih Atau selisih Ada selisihnya Nah ini harus Kita harus nyari Satu-satu Maka saran saya Kerjakan dengan teliti Sejak awal Biar langsung benar Daripada Saudara mengerjakannya Tergesa-gesa Setelah sampai Di angka ini Penjumlahan Ada selisih Wah kita harus nyari Satu-satu Ngurutkan dari Satu-satu Satu Ini Selesai seperti ini Gampang ya Nah bagaimana Kalau buku besar kita Itu bukan yang bentuk T Tapi yang bersaldu Nah itu malah Lebih gampang lagi Tidak usah ada proses Penjumlahan debit Penjumlahan kredit Contohnya seperti ini Transaksi kemarin Kalau kita kerjakan Dengan buku besar Bersaldo Yang model seperti ini Masih ingat ya Boleh dibuka video saya Jadi Kalau kita kerjakan Semua Buku besar Kasnya Menampilkan Angka seperti ini Langsung ada saldonya 100 Ada kredit 50 Masih debit 50 Ada debit 10 Berarti saldonya Debit 60 Ada kredit 30 Berarti saldonya Masih debit 30 Ada debit 20 Saldonya menjadi Debit 50 Ada kredit 10 Menjadi debit 40 Ada kredit 1 juta Menjadi saldonya Debit 39 Ada kredit lagi 6 Menjadi saldonya 33 Ada debit Penambahan ini Menjadi 56 Ada kredit 1 juta Menjadi 57 juta Nah 57 juta ini Tinggal ngambil Masukkan ke Neraca saldo Dan seterusnya Demikian Semoga Bermanfaat Wallahul muwafiq Wa mit tarif Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh